BAB 2481, Penipuan Pihak Lain Tidak Salah Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus Mematikan Mengatur Ulang Oke, Alam Semesta Gen Luo Akan Datang Lagi Aku Tidak Tau Apakah Aku Datang Ke Singshi Untuk Bertanya Lagi Pula, Penampilanku Sebelumnya Pasti Sedikit Sombong Bagi Mereka Sulang Merasakan Gerakan Di Alam Semesta Gen Luo Dan Matanya Berkedip Pada Saat Yang Sama, Di Alam Semesta Gen Luo Begitu Kaisar Sielangzu Muncul, Dia Menarik Perhatian Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Di Bawah Komando Minghua Tetapi, Kaisar Sielangzu Telah Berubah Menjadi Penampilan Abadi Dari Enam Planet Di Sekolah Siuning Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Itu Tidak Dapat Melihat Jejak Sama Sekali Dan Dia Tidak Memiliki Kewaspadaan Apapun Dia Bahkan Memberi Hormat Kepada Kaisar Sielangzu Oke, Kaisar Sielangzu Mengangguk Pada Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Itu Dan Segera Melengkungkan Tangannya Ke Empat Arah Teman Kecil Sielang, Aku Adalah Alam Semesta Doudu, Faksi Siuning, Kaisar Yan Mingzou Kami Melakukan Penyelidikan Dan Evaluasi Internal Terhadap Teman-Teman Dao Dan Telah Berdiskusi Dengan Hangat Pada Akhirnya, Saya Pikir Sebagai Penerus Yang Kuat Itu, Sulang Sepenuhnya Memenuhi Syarat Untuk Membentuk Aliansi Dengan Kami Dan Setara Karena Itu, Kami Akhirnya Memutuskan Untuk Membuat Aliansi Dengan Sulang Untuk Aliansi Ini, Kami Telah Mendirikan Altar Kontrak Asal Kosmik Di Alam Semesta Doudu Untuk Memastikan Keterbukaan, Keadilan, Dan Keadilan Aliansi Jadi, Jangan Ragu Untuk Membentuk Aliansi Dengan Kami, Sulang, Tanpa Khawatir Untuk Hal-Hal Yang Lebih Spesifik, Silakan Ikuti Saya Ke Alam Semesta Doudu Untuk Membahasnya Secara Rincin Petik 2 Titik 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 Petik 2 Kaisar Si Elangzu Tahu Bahwa Ada Mata Dan Telinga Sulang Di Sekitarnya Ekspresinya Serius, Dan Dia Berkata Dengan Keras Akting Ini Benar-Benar Sempurna Sembilan Dari Sepuluh Kalimat Di Mulutnya Benar Diperkirakan Bahwa Bahkan Jika Seseorang Dari Faksi Siuning Datang Mereka Akan Mengatakan Hal Yang Sama Perkiraan Yang Salah Adalah Bahwa Identitas Si Elang Disamarkan Sisi Lain, Sulang Telah Melihat Kaisar Si Elangzu Melalui Penglihatan Perburuan Harta Karun Yang Terbang-Terbang-Terbang Dan Mendengar Semua Kata-Kata Kaisar Si Elangzu Fraksi Siuning Alam Semesta Doudu Ternyata Alam Semesta Doudu Masih Terbagi Menjadi Beberapa Faksi Kupikir Alam Semesta Ini Bersatu Minghua Minghu Sebelumnya Dan Yang Lainnya Mungkin Berasal Dari Sekolah Siuning Alam Semesta Doudu Selain Itu, Mereka Tampaknya Berpikir Bahwa Aku Adalah Pewaris Siapa Dan Siapa Sebelum Setuju Untuk Membentuk Aliansi Petik 2 Titik 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 Petik 2 Sulang Mengangkat Alisnya, Matanya Bersinar Dengan Cahaya Bijaksana Dan Dia Memanggil Panel Atribut Kaisar Si Elangzu Dengan Cepat, Semua Informasi Kaisar Si Elangzu Diletakkan Di Depannya Namun, Dia Melihat Bahwa Nama Asli Orang Ini Adalah Wan Jinglei Kekuatan Alam Abadi Enam Bidang Dan Latihannya Mirip Dengan Kaisar Minghua Zou Dan Ada Juga Duplikat Karena Sulang Tidak Tahu Bahwa Nama Asli Wan Jinglei Adalah Si Elang Oleh Karena Itu, Hanya Nama Aslinya Yang Diketahui Dan Tidak Mungkin Untuk Mengatakan Bahwa Orang Ini Menyamar Selain Itu, Latihan Orang Ini Jelas Berada Di Sumber Yang Sama Dengan Minghua Zou Di Dan Bawahan Minghua Zou Di Bukanlah Hal Yang Aneh Jadi Sulang Benar-Benar Tidak Menyadari Bahwa Si Elang Adalah Kaisar Yan Mingzou Palsu Tentu Saja, Tidak Peduli Apapun, Sulang Tidak Akan Takut Bahkan Jika Pihak Lain Menipu, Dia Sama Sekali Tidak Palsu Harus Diketahui Bahwa Klonnya Telah Benar-Benar Dingin Saat Ini Yang Setara Dengan Memiliki 53 Nyawa Untuk Dikonsumsi Bahkan Jika Pihak Lain Memiliki Penipuan Anda Dapat Melakukannya Sendiri Dan Tidak Ada Kerugian Belum Lagi Ada Juga Kemungkinan Untuk Mengirim Klon Secara Langsung Bagaimanapun, Klon Tersebut Memiliki Aura Dari Empat Alam Abadi Dan Pasti Akan Diperlakukan Sebagai Dewa Pada Saat Itu, Anda Dapat Menggunakan Klon Tersebut Untuk Menjelajahi Tambang Terlebih Dahulu Dan Sebagainya Semuanya Seperti Ini, Anda Masih Takut Dengan Benang Wall Saya Ingin Melihat Apakah Anda Benar-Benar Datang Untuk Bersekutu Dengan Saya Sudut Mulut Sulang Berkedut, Dan Pikirannya Segera Bergerak, Mengirim Klon Kesekitar Gen Luo Segera Setelah Itu, Sulang Menggunakan Kemiringan Yang Sempurna Untuk Mengendalikan Klon Tersebut Dan Menggunakan Jalan Waktu Dan Ruang Untuk Pergi Ke Alam Semesta Gen Luo Wow, Fluktuasi Temporal Dan Spasial Muncul Avatar Sulang Muncul Dan Berdiri Di Depan Kaisar Sielangsu Yaitu, Kaisar Yan Mingzou Palsu Hahaha, Teman Kecil Sulang Benar-Benar Tidak Bersalah Dia Langsung Datang, Dan Saya Sangat Terkejut Kaisar Sielangsu Memandang Sulang Dan Melihat Ke Atas Dan Ke Bawah Itu Memang Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Dan Aoranya Luar Biasa Meskipun Tidak Ada Aora Puncak Dari Empat Alam Abadi Dalam Kecerdasan, Itu Serupa Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Tercepat Dari Literatur Di Bawah Sistem Latihan Satu Klik Dan Di Mata Kaisar Sielangsu, Sulang Mampu Menampilkan Kekuatan Bertarung Yang Melampaui Level Yang Sama Membunuh Begitu Banyak Orang Dengan Satu Pedang Itu Pasti Menggunakan Banyak Metode Rahasia Dengan Bantuan Kekuatan Kaisar Abadi Napas Dasar Kultivasi Saat Ini Adalah Level Normal Pikiran Bahwa Orang Ini Memegang Warisan Mengerikan Dari Level Yang Mulia Dosiu Kaisar Sielangsu Tidak Bisa Menahan Perasaan Sedikit Bersemangat Hanya Saja Dia Tidak Pernah Mengharapkannya Yang Ada Di Depannya Sama Sekali Bukan Dewa Sulang Tetapi Klon Sulang Selain Itu, Sulang Sama Sekali Tidak Memahami Warisan Kekuatan Itu Kamu Benar-Benar Memutuskan Untuk Membentuk Aliansi Denganku Perlu Dicatat Bahwa Aku Hanyalah Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Sulang Mengendalikan Klon Itu Dan Berkata Dengan Senyum Tipis Tentu Saja Itu Benar Tolong Juga Minta Teman Kecilku Untuk Mengikutiku Ke Alam Semesta Dowdu Yang Mulia Tetapi Kami Telah Menantikannya Kaisar Sielangsu Menahan Kegembiraannya Dan Tersenyum Pada Sulang Baiklah Kalau Begitu Tolong Tunjukkan Jalannya Sulang Mengendalikan Klon Itu Dan Tersenyum Tipis Oke Ngomong-ngomong Dan Kamu Aku Hampir Melupakanmu Kaisar Minghua Sedang Membangun Altar Kontrak Asal Usul Alam Semesta Dan Tidak Ada Waktu Untuk Datang Jadi Biar Aku Yang Mengantarmu Kembali Ke Alam Semesta Dowdu Bersama-sama Kaisar Sielangsu Segera Mengangguk Menatap Keabadian Setengah Langkah Itu Dan Berkata Dengan Acuh Ta Acuh Keabadian Setengah Langkah Belaka Jika Bukan Karena Takut Ketahuan Dia Tidak Akan Repot-Repot Menatap Lelaki Tua Itu Baik Senior Yan Ming Setengah Langkah Lelaki Tua Abadi Itu Menundukkan Perintahnya Dan Berdiri Erat Di Samping Kaisar Sielangsu Koordinat Kosmik Ini Adalah Jalan Kita Kedepan Kali Ini Kita Akan Melewati Alam Semesta Biru Yang Kosong Tetapi Kita Tidak Akan Tinggal Di Sana Dan Tidak Ada Yang Bisa Tinggal Di Sana Alam Semesta Dowdu Jauh Lebih Makmur Daripada Di Sana Kaisar Sielangsu Memberi Sulang Beberapa Koordinat Dan Segera Berkata Oke Ayo Pergi Sulang Menatap Koordinat Yang Diberikan Kepadanya Oleh Kaisar Sielangsu Mirip Dengan Rute Yang Diperoleh Dari Kaisar Jiong Lingzou Dan Itu Tidak Palsu Bagus Kaisar Sielangsu Tersenyum Ramah Lalu Menyebarkan Fluktuasi Waktu Dan Ruang Membebani Sulang Dan Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Wow Fluktuasi Temporal Dan Spasial Muncul Ketiganya Menghilang Dari Tempat Yang Sama Sepanjang Perjalanan Mereka Bertiga Segera Memasuki Alam Semesta Biru Yang Kosong Sulang Membuka Pemindaian Ilahi Mengamati Dengan Penuh Minat Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Melihat Tempat Para Pejuang Abadi Berkumpul Ini Seperti Kota Yang Tertib Secara Relatif Alam Semesta Alami Yang Tersisa Sebelumnya Seperti Alam Liar Dengan Aturan Hutan Yang Ekstrim Selain Itu Sulang Juga Dengan Jelas Merasakan Perbedaan Aliran Waktu Antara Alam Semesta Biru Yang Kosong Dan Alam Semesta Yang Lebih Rendah Tempat Dia Berada 10.000 Kali Ketiganya Tidak Tinggal Lebih Lama Di Alam Semesta Biru Yang Kosong Sebaliknya Dia Menggunakan Dawa Waktu Dan Ruang Di Situ Untuk Pergi Ke Alam Semesta Doudu Ada Gelombang Waktu Dan Ruang Bercampur Dalam Fluktuasi Waktu Dan Ruang Yang Disebabkan Oleh Antar Jemput Alam Abadi Biasa Lainnya Itu Sama Sekali Tidak Menarik Perhatian Dan Kaisar Mingwu Zu Yang Dipukuli Habis-Habisan Oleh Lawan Dalam Formasi Itu Sangat Marah Sehingga Dia Sangat Marah Hingga Dia Berteriak Dan Hampir Muntah Darah Dikalahkan Di Depan Kaisar Wu Jingzu Yang Di Akagumi Adalah Aib Besar Baginya Dia Hanya Ingin Membalas Dendam Dan Memulihkan Citranya Di Hati Kaisar Wu Jingzu Semuanya Seperti Ini Bagaimana Mungkin Dia Masih Berminat Untuk Memperhatikan Perubahan Di Dunia Luar Anggota Faksi Siuning Lainnya Tidak Menyusup Ke Alam Abadi Tetapi Juga Tertarik Oleh Pertempuran Ini Dan Sama Sekali Tidak Peduli Dengan Dunia Luar Bertarung Di Alam Semesta Tiga Sosok Muncul Di Benua Yang Luas Luasnya Benua Bahkan Dengan Niat Ilahi Sulang Mustahil Untuk Memiliki Pemandangan Panorama Benua Ini Di Benua Ini Tas Gunung Kecil Adalah Sebuah Planet Gunung Besar Terdiri Dari Banyak Planet Gunung Dan Sungai Semuanya Seperti Naga Besar Mengaum Dan Berjatuhan Memenuhi Bumi Bersamaan Dengan Itu Sulang Juga Memperhatikan Energi Kosmik Yang Sangat Kaya Konsentrasi Energi Kosmik Ini Hampir Lebih Tinggi Daripada Konsentrasi Energi Yang Dikumpulkan Oleh Metode Pengumpulan Roh Abadi Di Alam Semesta Dasar Alam Semesta Doudu Reputasi Yang Sangat Pantas Sulang Melihat Sekeliling Dan Mengangguk Dengan Sangat Puas Ada Lingkungan Pelatihan Yang Lebih Unggul Di Sini Alam Semesta Alami Yang Diperoleh Sebelumnya Pada Dasarnya Dapat Dijual Untuk Mendapatkan Uang Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Harap Kumpulkan Segera Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Literatur Tercepat Di Bawah Sistem Latihan Satu Klik Tentu Saja Alam Semesta Doudu Jauh Lebih Baik Daripada Alam Semesta Tengah Dan Bawah Itu Teman Kecil Sulang Pergilah Kesini Kaisar Sielangsu Tertawa Terbahak-bahak Dan Segera Membungkus Sulang Dan Terus Bergerak Maju Lelaki Tua Abadi Setengah Langkah Itu Juga Ikut Di Bawah Maju Namun Melihat Lingkungan Sekitarnya Sesuatu Yang Buruk Tiba-Tiba Muncul Di Hati Lelaki Tua Itu Karena Lingkungan Sekitarnya Dia Merasa Sangat Aneh Sebagai Bawahan Kaisar Minghua Zhou Meskipun Dia Hanya Memiliki Alam Abadi Setengah Langkah Dia Cukup Akrab Dengan Lingkungan Di Sekolah Siuning Saat Ini Di Sini Adalah Hutan Giyok Hitam Dia Belum Pernah Mendengar Lingkungan Seperti Ini Di Lokasi Faksi Siuning Itu Hanya Sesaat Ketika Dia Merasa Tidak Enak Kaisar Sielangsu Telah Membungkus Sulang Dan Dia Melalui Hutan Giyok Hitam Di Langit Di Depan Sebuah Istana Besar Hitam Muncul Dalam Sekejap Setengah Langkah Kulit Lelaki Tua Abadi Itu Berubah Drastis Dan Perasaan Tidak Enak Di Hatinya Berubah Menjadi Panik Itu Suanyi Zhou Gong Kamu Kamu Bukan Kaisar Yan Ming Zhou Kamu Dari Kelompok Perbaikan Batu Giyok Siapa Kamu Petik 2 Setengah Langkah Lelaki Tua Abadi Itu Ketakutan Menatap Kaisar Sielangsu Dengan Tak Percaya Dan Mengeluarkan Seruan Gemetar Segera Dia Mencoba Mengirim Sinyal Untuk Mengingatkan Kaisar Ming Hua Zhou Namun, Bagaimana Itu Bisa Berhasil Di Bawah Tangan Kaisar Sielangsu Kekuatan Abadi Dari Enam Alam Semesta Hahaha, Idiot Kalian Semua Dari Faksi Siuning Adalah Idiot Kalian Bahkan Tidak Tahu Bahwa Aku Adalah Penyamaran Sayangnya, Aku Tahu Sekarang Bahwa Sudah Terlambat Ini Sudah Menjadi Markas Penggarap Batu Giyok Semut Setengah Abadi Kamu Bisa Mati Kaisar Sielangsu Menatap Lelaki Tua Setengah Abadi Itu Dengan Sedikit Penghinaan Dan Sarkasme Di Matanya Berbicara Dia Akan Mulai Membunuh Lelaki Tua Yang Putus Asa Itu Saat Ini Tunggu Sulang Yang Linglung Di Samping Tiba-Tiba Berbicara Oh, Teman Kecil Sulang Sudah Berbicara Jadi Aku Tentu Akan Menyelamatkan Muka Kaisar Sielangsu Melirik Sulang Dengan Sedikit Keceriaan Di Matanya Fraksi Siuyu Kau Bukan Dari Faksi Siuning Jadi Kau Menipuku Kau Bilang Kau Enam Alam Semesta Itu Abadi Datang Untuk Membodohiku Datang Untuk Berbohong Padaku Apakah Ini Baik-Baik Saja Apakah Ini Tidak Baik Sulang Menatap Kaisar Sielangsu Mengangkat Alisnya Dan Berkata Dengan Ringan Ada Sedikit Perasaan Terkejut Dan Marah Di Hatinya Orang Baik Cukup Jahat Untuk Menipu Maaf Teman Kecil Sulang Prajurit Tidak Lelah Menipu Selain Itu Sejujurnya Faksi Siuyu Lebih Kuat Daripada Faksi Siuning Teman Kecil Sulang Ingin Membentuk Aliansi Jelas Lebih Baik Memilih Pihak Kita Kaisar Sielangsu Memiliki Senyum Main-Main Di Wajahnya Dan Matanya Menatap Sulang Seperti Seekor Domba Yang Akan Disembeli Senior Sulang Jangan Pernah Setuju Fraksi Siuyu Bertindak Kejam Dan Tidak Akan Pernah Membentuk Aliansi Yang Adil Denganmu Meskipun Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Itu Takut Dia Masih Mengumpulkan Keberanian Untuk Berbicara Haha Tidak Perlu Dikatakan Aku Tidak Akan Membentuk Aliansi Dengan Kultifator Giyok Ini Datang Untuk Membodohiku Berbohong Padaku Dan Ingin Membentuk Aliansi Denganku Pergilah Bermimpi Sulang Mengangkat Alisnya Dan Menatap Kaisar Sielangsu Dengan Jijik Anak Sulang Sejauh Yang Kau Miliki Di Alam Abadi Empat Apakah Masih Ada Ruang Untuk Memilih Buatlah Aliansi Dengan Faksi Kultifasi Giyok Kami Serahkan Semua Warisan Dan Kami Akan Memberimu Cara Untuk Bertahan Hidup Kaisar Sielangsu Menatap Sulang Dengan Sedikit Heran Entahlah Sulang Sudah Jatuh Ke Situasi Saat Ini Dimana Keberanian Muncul Untuk Mengungkapkan Penghinaan Terhadap Faksi Siuyu Kentut Cara Hidup Dewa Tidak Pernah Diberikan Oleh Orang Lain Sekarang Sementara Malapetaka Belum Terjadi Kalian Faksi Siuyu Akan Meminta Maaf Kepadaku Dan Aku Bisa Membiarkannya Begitu Saja Sulang Menatap Kaisar Sielangsu Dengan Jijik Dengan Nada Tegas Di Mulutnya Bagaimanapun Kedua Belah Pihak Sudah Berseteru Aku Tidak Akan Mati Juga Bagaimana Kalau Bersikap Sombong Dan Kata-Kata Ini Tiba-Tiba Kaisar Sielangsu Tercengang Dan Bahkan Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Di Sampingnya Tercengang Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Meminta Pasukan Teroris Dengan Banyak Tujuh Alam Abadi Untuk Meminta Maaf Kepadanya Ini Benar-Benar Gila Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Tombol Harap Kumpulkan Segera Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Tombol Memiliki Kecepatan Pembaruan Tercepat Dari Literatur Di Bawah Sistem Pelatihan Satu Klik Hai Anak Sulang Apakah Kamu Gila atau Bodoh Apakah Kamu Tidak Tahu Dimana Kamu Sekarang Hidupmu Telah Diremas Di Tanganku Oleh Kultifator Gyoku Aku Ingin Kamu Mati Dalam Sekejap Sekarang Aku Akan Membawamu Ke Istana Suanyi Zou Di Jalan Kamu Masih Memiliki Kesempatan Untuk Kembali Selama Kamu Bekerja Sama Sepenuhnya Kami Dapat Menjaminmu Jalan Keluar Kaisar Sielangsu Berkata Dengan Dingin Dan Segera Membungkus Sulang Dan Terbang Menuju Istana Suanyi Zou Adapun Lelaki Tua Setengah Langkah Abadi Dia Diam-Diam Berubah Menjadi Bubuk Dan Mati Harus Dikatakan Keabadian Setengah Langkah Benar-Benar Terlalu Rapuh Dalam Menghadapi Keabadian Baiklah Sudah Ku Bilang Jangan Membunuhnya Kamu Harus Membunuhnya Baiklah Kamu Aku Sudah Menulis Buku Kecil Kamu Pasti Akan Mati Sulang Menangkap Setengah Dari Kematian Lelaki Tua Abadi Itu Dengan Pikiran Spiritualnya Dan Segera Melirik Kaisar Sielangsu Bunuh Aku Aku Pasti Akan Mati Hahaha Kamu Benar-Benar Junior Paling Sombong Yang Pernah Kulihat Kaisar Sielangsu Tidak Menanggapi Perkataan Sulang Dengan Serius Dan Tersenyum Meremehkan Pada Saat Yang Hampir Bersamaan Di Lokasi Faksi Siuning Kaisar Minghua Zou Yang Sedang Membangun Altar Kontrak Asal Usul Alam Semesta Bersama Para Tetua Dan Wali Lainnya Tiba-Tiba Mengubah Ekspresinya Ada Apa? Pelindung Minghua Tetuayu Segera Menyadari Keanehan Kaisar Minghua Zou Dan Segera Bertanya Tidak Bagus Bawahan Yang Aku Tempatkan Di Alam Semesta Genluo Untuk Terhubung Dengan Sulang Tiba-Tiba Muncul Di Wilayah Alam Semesta Doudu Faksi Siuyu Lagi Pula Itu Adalah Lokasi Pedalaman Inti Wajah Kaisar Minghua Tidak Dapat Dipercaya Dan Ketakutan Mendengar Ini Tetuayu Dan Para Tetua Dan Wali Lainnya Yang Sedang Sibuk Segera Menghentikan Gerakan Mereka Ekspresi Mereka Berubah Drastis Pelindung Minghua Apa Sebenarnya Yang Terjadi? Bagaimana Bawahanmu Bisa Tiba-Tiba Muncul Di Wilayah Faksi Siuyu? Tetua Jingzi Memiliki Ekspresi Muram Dan Bertanya Dengan Saksama Jingzi Apakah Kamu Curiga Bahwa Bawahanku Telah Memberontak? Atau Apakah Kamu Meragukanku? Kaisar Minghua Sama Sekali Tidak Takut Pada Jingzi Bahkan Jika Yang Terakhir Adalah Tujuh Kosmos Abadi Ham Aku Tidak Mengatakannya Kaisar Jingzi Zhu Mencibir Aku Tidak Tahu Apa Yang Membuatmu Begitu Bersemangat Aku Katakan Padamu Aku Secara Pribadi Menemukan Sulang Aku Juga Secara Pribadi Memberitahu Yang Mulia Siuning Dan Mulai Menyelidiki Urusan Sulang Jika Aku Seorang Tukang Reparasi Batu Giok Bagaimana Mungkin Aku Melakukan Ini? Selain Itu, Bawahanku Hanya Berada Di Alam Setengah Abadi Dan Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Melintasi Alam Semesta Alamiah Sendirian Dan Bawahan Itu Tidak Memahami Jalan Dari Alam Semesta Gen Luo Ke Alam Semesta Doudu Jadi Hanya Ada Satu Penjelasan Seseorang Membawa Bawahanku Ke Lokasi Faksi Siuyu Tujuan Faksi Siuyu Jelas Bukan Bawahanku Mereka Pasti Membawa Sulang Kaisar Minghua Menatap Jingzi Dengan Ekspresi Muram Dan Suaranya Juga Sangat Rendah Pelindung Hukum Minghua Jelas Tidak Akan Menjadi Masalah Tetuayu Berdiri Dan Berkata Seorang Pengkhianat Dari Faksi Siuning Kita Telah Membocorkan Berita Dan Membiarkan Faksi Siuyu Merampok Sulang Tidak Buruk, Sekarang Bawahanku Sudah Mati Tidak Mungkin Faksi Siuyu Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Menangkap Bawahanku Sulang Mungkin Berada Di Tangan Kaisar Siuyu Sou Saat Ini Sialan, Itu Adalah Arogan Abadi Yang Memegang Warisan Yang Mulia Dou Siu Kaisar Minghua Tampak Sedih Dan Marah Jangan Khawatir Semuanya Meskipun Sulang Jatuh Ketangan Siuyu Seharusnya Tidak Ada Bahaya Dalam Waktu Singkat Karena Kaisar Siuyu Su Tidak Menginginkan Nyawa Sulang Tetapi Warisan Yang Lengkap Penatua Zong Melangkah Maju Dan Berkata Dengan Lega Tidak Buruk, Sulang Pasti Baik-Baik Saja Kita Masih Memiliki Kesempatan Untuk Menyelamatkannya Penatua Sia Mengangguk Paku Yang Dipaku Pada Faksi Perbaikan Batu Giok Sebelumnya Saatnya Untuk Membuat Perbedaan Masalah Ini Terlalu Penting Saya Akan Menangguhkan Pembangunan Altar Kontrak Asal Kosmik Dan Melaporkan Masalah Ini Kepada Yang Mulia Siuning Penatua Yu Melihat Sekeliling Kerumunan Dan Berkata Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Literatur Tercepat Di Bawah Sistem Latihan Satu Klik Tepat Sekali Semua Orang Mengangguk Seketika Mereka Bergegas Kembali Ke Puncak Luanzi Istana Surgawi Ziyu Dan Melihat Kaisar Siuning Zou Kalian Semua Datang Kesini Apa Yang Terjadi? Kaisar Siuning Zou Menatap Kerumunan Dengan Ekspresi Agak Muram Kembalilah Ke Yang Mulia Sulang Saya Khawatir Dia Telah Dirampok Oleh Faksi Ziyuyu Masalah Ini Menyalahkan Ketidakmampuan Bawahan Dan Belum Mempertimbangkan Perlindungan Sulang Penjaga Minghua Melangkah Maju Pertama-Tama Mengakui Kesalahannya Dan Kemudian Menceritakan Masalahnya Lagi Apa? Sulang Dirampok Oleh Pria Ziyuyu Periksa Dan Lihat Siapa Yang Membocorkan Berita Itu Selain Itu Gunakan Semua Kekuatanmu Untuk Menyelidiki Jejak Sulang Dan Mulai Menyelamatkan Kaisar Siuning Zou Langsung Berdiri Dengan Ekspresi Muram Dan Kedinginan Di Matanya Namun Sulang Adalah Orang Yang Menyatukan Doudu Menyelamatkan Alam Semesta Doudu Dan Bahkan Harapan Untuk Menyelamatkan Seluruh Alam Semesta Doudu Tapi Sekarang Dia Dirampok Oleh Pria Ziyuyu Berdasarkan Pengetahuannya Tentang Kaisar Siuyu Zou Dia Hampir Teringat Adegan Di Mana Kaisar Siuyu Zou Pertama Kali Memberi Hormat Dan Kemudian Menyerang Sulang Ya Yang Mulia Para Tetua Dan Wali Mundur Satu Demi Satu Segera Setelah Itu Selama Bertahun-Tahun Kaisar Siuning Zou Memasuki Agen Rahasia Dari Faksi Siuyu Dan Mulai Aktif Sisi Lain Kaisar Si Elangzu Telah Mengacaukan Sulang Ke Istana Suanyi Zou Di Aula Asal Usul Alam Semesta Dipenuhi Dengan Warna-Warna Yang Berwarna-Warni Dan Inti Asal Usul Alam Semesta Yang Berbentuk Seperti Batu Giok Seorang Pemuda Berpakaian Hitam Duduk Di Tengah Menutup Matanya Dan Berlatih Dengan Susah Payah Dan Menolak Untuk Melepaskannya Anda Adalah Kaisar Siuyu Zou Menipu Saya Utusan Di Balik Layar Yang Berbohong Kepada Saya Tanpa Menunggu Kaisar Si Elangzu Berbicara Sulang Bertanya Langsung Tanpa Rasa Takut Sama Sekali Anda Melihat Yang Mulia Siuyu Jangan Berlutut Dulu Ekspresi Kaisar Si Elangzu Berubah Dan Dia Segera Menggunakan Kekuatan Gaibnya Untuk Membuat Sulang Berlutut Berhenti Sulang Adalah Tamu Terhormat Dari Dewa Si Elang, Mohon Maaf Kaisar Siuyu Zou Yang Sedang Berkultifasi Tiba-Tiba Membuka Matanya Dan Memarahi Kaisar Si Elangzu Dengan Ekspresi Tidak Senang Ya, Yang Mulia Ekspresi Kaisar Si Elangzu Berubah Lalu Dia Membungkuh Dan Meminta Maaf Kepada Sulang Maaf, Teman Kecil Sulang Aku Kasar Kau Memang Kasar Aku Penasaran Apakah Permintaan Maaf Yang Paling Tulus Adalah Dengan Berlutut Sulang Menunduk Dan Melirik Kaisar Si Elangzu Dan Berkata Tidak Puas Apakah Dia Tidak Akan Melihat Bahwa Pihak Lain Memainkan Wajah Hitam Dan Pihak Lain Memainkan Wajah Putih Di Tempat Itu Adalah Ironi Masa Lalu Kamu, Kulit Kaisar Si Elangzu Memerah Dan Dia Hanya Merasa Malu Di Dalam Hatinya Ya Tuhan Dia Sangat Dipermalukan Oleh Seorang Junior Dari Empat Alam Abadi Sungguh Memalukan Memalukan Pada Saat Ini Si Elang, Mundurlah Suara Kaisar Siu Yuzu Datang Ya, Mata Kaisar Si Elangzu Memerah Dan Dia Pensiun Dengan Sangat Enggan Kaisar Siu Yuzhou Lagi Pula Apa Yang Ingin Kamu Tipu Di Sini Sulang Menatap Kaisar Siu Yuzu Dengan Ekspresi Tenang Dan Bahkan Melemparkan Satu Set Meja Dan Kursi Dengan Teling Buoling Dan Dia Makan Dan Minum Dengan Santai Testut, Alam Semesta Doudu Sangat Luas Berisi Seratus Ribu Alam Semesta Alami Tapi Ini Pertama Kalinya Aku Melihatmu Sebagai Orang Yang Sombong Itu Benar-Benar Membuka Mataku Kaisar Siu Yuzu Tersenyum Tipis Seolah-olah Dia Tidak Kesal Dengan Kekasaran Sulang Namun Sebenarnya Dia Sangat Kesal Berapa Milyar Tahun Siapa Yang Tidak Menghormatinya Haha, Kamu Benar-Benar Picik Ada Terlalu Banyak Hal Yang Belum Kamu Lihat Mungkin Jika Aku Menunjukkan Tanganku Dengan Santai Kamu Akan Menggelegar Tercengang Dan Terpaku Disana Seperti Orang Bodoh Sulang Menyesap Tehnya Mengangkat Kelopak Matanya Dan Berkata Dengan Ringan Mendengar Ini Kaisar Siu Yuzu Menjadi Semakin Marah Dan Dia Tidak Sabar Untuk Mencabik-cabik Sulang Di Tempat Tentu Saja Dia Tidak Bisa Melakukan Ini Bahkan Ekspresi Di Wajahnya Tidak Terlihat Aneh Dia Masih Tersenyum Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Tombol Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap NovelHal.com Sistem Pelatihan Satu Tombol Memiliki Kecepatan Pembaruan Literatur Tercepat Di Bawah Sistem Latihan Satu Klik Sulang Karena Kata-Kata Itu Tidak Spekulatif Mari Kita Langsung Ke Pokok Bahasan Aku Memintamu Untuk Dibawa Kesini Untuk Membuat Kesepakatan Denganmu Aku Tahu Kamu Memiliki Warisan Yang Sangat Abadi Bagaimana Kalau Aku Menukar Asal Usul Alam Semesta Dan Asal Usul Inti Alam Semesta Denganmu Yang Tidak Dapat Kamu Bayangkan Kaisar Si Yuzu Tersenyum Dan Berkata Dengan Suara Yang Ramah Haha Senang Rasanya Langsung Ke Intinya Kamu Tidak Memarahimu Sebelumnya Itu Sangat Murahan Oh Momo Ngomong Kamu Juga Mencari Omelan Sekarang Kamu Menculikku Dan Kamu Ingin Membuat Kesepakatan Denganku Juga Kamu Tahu Bahwa Warisanku Sangat Kuat Dan Kamu Masih Ingin Menukar Sampah Seperti Asal Usul Kosmik Dan Asal Usul Inti Aku Benar-Benar Bertanya-Tanya Apakah Otakmu Telah Diolah Menjadi Usus Yang Gemuk Sulang Memiringkan Kaki Erlang Dan Berkata Dengan Nada Menghina Sambil Minum Teh Dengarkan Ini Senyum Di Wajah Kaisar Si Yuzu Agak Tidak Dapat Dipertahankan Hatinya Dipenuhi Amarah Hampir Meletus Dari Tujuh Lubang Ia Mendapati Bahwa Sulang Sama Sekali Tidak Berniat Berbicara Pada Dirinya Sendiri Katakan Sesuatu Pada Dirinya Sendiri Sulang Bisa Mengucapkan Tiga Kalimat Sulang, Kau Harus Mengerti Situasimu Saat Ini Kau Hanyalah Sepotong Ikan Di Talenanku Ekspresi Kaisar Si Yuzu Berangsur-Rangsur Menjadi Suram Dan Suaranya Berkata Dengan Dingin Suara Berbisik Kau Masih Menjadi Santapan Besar Di Panciku Saat Aku Selesai Memakan Mangkuk Aku Akan Memakan Pancimu Sulang Masih Tenang Dan Tidak Tergesa-Gesa Bahkan Sedikit Lambat Huh Sulang Aku Tau Kau Punya Cara Untuk Mati Tapi Berapa Kali Kau Bisa Menggunakan Teknik Yang Menantang Surga Terlebih Lagi, Aku Tidak Akan Membunuhmu Sama Sekali Kau Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menggunakan Teknik Penggantian Kematian Itu Jika Kau Benar-Benar Tidak Bekerja Sama Denganku Dan Tidak Menyerahkan Warisan Maka Kau Akan Menghabiskan Sisa Hidupmu Dalam Kesakitan Yang Tak Berujung Kaisar Si Yuzu Mendengus Dingin Dan Matanya Kembali Ketatapan Agresif Itu Dari Mulut Kaisar Mingwu Zou Dia Sudah Tahu Berbagai Cara Sulang Termasuk Cara Terakhir Melarikan Diri Dari Tangan Pei Yuxiao Namun Dia Tidak Tahu Teknik Penggantian Kematian Sulang Sama Sekali Tidak Masuk Akal Selain Itu Dia Tidak Tahu Bahwa Orang Yang Berbicara Dengannya Di Sini Hanyalah Inkarnasi Yang Dikendalikan Oleh Sulang Avatar Klon Mati Ia Akan Berkumpul Kembali Setelah Setengah Jam Dan Biayanya Lebih Rendah Daripada Kematian Klon Testut Kaisar Si Yuzu Sarankan Anda Untuk Menarik Kembali Apa Yang Anda Katakan Sebelumnya Singkatnya Jangan Kira Aku Hanya Memiliki Empat Alam Abadi Sekarang Tetapi Kau Masih Benar-Benar Tidak Mampu Membayarku Sekarang Aku Memberimu Satu Kesempatan Terakhir Minta Maaf Padaku Aku Bisa Mengampunimu Sulang Memasukkan Buah Roh Kedalam Mulutnya Mengangkat Dagunya Dan Menatap Kaisar Si Yuzu Dengan Mata Menyipit Pernyataan Ini Keluar Kaisar Si Yuzu Tiba-Tiba Berkedut Dan Dia Tidak Bisa Berkata Apa-Apa Terlalu Sombong Terlalu Sombong Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Ternyata Mengancam Kekuatan Abadi Dari Tujuh Alam Semesta Selain Itu Dia Adalah Tipe Master Yang Mengendalikan Setengah Dari Alam Semesta Tingkat Tinggi Dan Memiliki Banyak Kekuatan Abadi Dari Tujuh Kosmos Dan Enam Kosmos Ini Sungguh Luar Biasa Itu Benar-Benar Diluar Imajinasi Kaisar Si Yuzu Dia Tumbuh Dan Hidup Selama Miliaran Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dia Tidak Pernah Memimpikannya Orang Gila Seperti Itu Panggil Sulang Kau Masih Benar-Benar Bersulang Dan Tidak Makan Anggur Yang Enak Kau Tidak Hanya Menolak Untuk Bekerja Sama Denganku Tetapi Kau Juga Begitu Merajalela Dan Mempermalukanku Berkali-Kali Tidak Ada Yang Perlu Dibicarakan Di Antara Kita Selanjutnya Biarkan Kau Merasakan Sakitnya Ekspresi Kaisar Si Yuzu Berangsur-Rangsur Menjadi Ganas Dia Benar-Benar Sudah Muak Dan Jika Dia Tidak Mengeluarkan Napasnya Paru-Parunya Akan Meledak Yo Menunjukkan Wajahmu Yang Sebenarnya Apakah Kau Akan Membunuhku Sayang Sekali Sayang Sekali Kaisar Si Yuzu Tanganmu Yang Beracun Tidak Dapat Menjangkauku Sebaliknya Tanganku Yang Beracun Akan Segera Menimpamu Sulang Memandang Dengan Jijik Dan Berkata Kau Harus Menahan Diri Jangan Menangis Menyelundupkan Terserah Sekarang Berani Menunjukkan Lidahmu Ekspresi Kaisar Si Yuzu Gelap Seperti Dasar Panci Dan Dia Langsung Meraih Sulang Dengan Satu Tangan Saat Berikutnya Sarana Pencarian Jiwa Harus Diluncurkan Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Literatur Tercepat Di Bawah Sistem Melatihan Satu Klik Tunggu Aku Hanya Bercanda Denganmu Sebelumnya Lagi Pula Ini Pertama Kalinya Aku Melihat Seven Eternal Powers Aku Sangat Bersemangat Aku Belum Pernah Bercanda Dengan Seven Eternal Realm Sulang Tiba-Tiba Berbicara Dan Berkata Dengan Serius Ham Beraninya Kau Bersikap Pintar Rasakan Rasa Sakit Yang Tak Ada Habisnya Kaisar Si Yuzu Tercengang Sejenak Lalu Ia Merasa Tumpul Lagi Dan Kemudian Ia Akan Melanjutkan Metode Pencarian Jiwanya Dan Masih Banyak Lagi Aku Berjanji Padamu Kau Ambil Asal Usul Alam Semesta Dan Asal Usul Inti Alam Semesta Dan Ubahlah Bersamaku Sulang Berteriak Keras Dengan Sebuah Pengakuan Oke, Benarkah? Kaisar Si Yuzu Menatap Sulang Dengan Tidak Percaya Tentu Saja Itu Benar Aku Tidak Takut Mati Tetapi Aku Takut Sakit Sekarang Aku Dalam Situasi Putus Asa Selama Tidak Sakit Aku Masih Bisa Mendapatkan Beberapa Asal Usul Kosmik Dan Asal Usul Inti Yang Sudah Sangat Bagus Sulang Tampak Pucat Dan Mengangguk Kemampuan Aktingnya Hampir Meledak Aku Tidak Percaya Trik Apa Yang Kau Lakukan Kaisar Si Uningzou Mengerutkan Kening Jika Orang-Orang Lainnya Mengaku Seperti Sulang Dia Tidak Akan Pernah Ragu Tetapi Sekarang Tetapi Sekarang Dia Telah Diberikan Oleh Sulang Dengan Arogan Bahwa Dia Tidak Percaya Diri Dengan Roh Dominan Miliknya Sendiri Oh, Aku Sangat Jujur Trik Apa Yang Bisa Aku Gunakan Untuk Menunjukkan Ketulusanku Ini Adalah Teknik Rahasia Dalam Warisanku Aku Bisa Menunjukkannya Kepadamu Terlebih Dahulu Yah, Teknik Ini Disebut 13 Mayat Yang Dapat Memotong 13 Avatar Dupa Dan Kekuatan Tempurnya Tidak Jauh Berbeda Dari Dewa Kau Bilang Itu Luar Biasa Sulang Tersenyum Lalu Mengeluarkan Selembar Giok Dari Latihan Klasik Yaitu Memotong 13 Mayat Dan Itu Adalah 13 Mayat Yang Telah Dipromosikan Ke Keadaan Abadi Latihan Ini Juga Sedikit Berharga Tetapi Anak-Anak Yang Disebut Enggan Tidak Dapat Menangkap Serigala Bagaimana Mungkin Kita Tidak Membayar Sedikit Biaya Jika Kita Ingin Mengadu Gelombang Asal Usul Alam Semesta Dari Kaisar Siu Yuzhou Benarkah Kau Benar-Benar Ingin Berdagang Denganku Kaisar Siu Yuzhou Tidak Bisa Mempercayai Matanya Karena Transformasi Sulang Terlalu Hebat Dia Begitu Sombong Beberapa Saat Yang Lalu Tetapi Sekarang Dia Takut Tentu Saja Kau Mengecewakanku Dulu Sulang Mengangguk Dan Melambaikan Slip Giok Di Tangannya Ham, Kamu Tidak Berani Memainkan Trik Apapun Lagi Kaisar Siu Yuzhou Mendengus Dingin Lalu Mengambil Latihan 13 Mayat Ketangannya Dan Menyelidikinya Dengan Pikiran Spiritualnya Pandangan Ini Tiba-Tiba Terkejut Teknik Ini Benar-Benar Bagus Meskipun Hampir Tidak Ada Artinya Dibandingkan Dengan Tingkat Teknik Kultivasi Kaisar Do Siu Zhou Namun Kaisar Siu Yuzhou Juga Mengerti Bahwa Sulang Tidak Dapat Menunjukkan Kepadanya Hal-Hal Terbaik Sejak Awal Namun Sebagai Orang Tua Yang Licik Kaisar Siu Ningzhou Tidak Menunjukkan Kepuasan Latihan Ini Hanya Rata-Rata Sulang Kamu Tidak Mungkin Tulus Sambil Berbicara Kaisar Siu Yuzhou Dengan Tenang Mengumpulkan Slip Giok Buku Klasik Ke Alam Semesta Kehidupan Suara Berbisik Mau Berhubungan Seks Apakah Kamu Benar-Benar Memperlakukanku Bodoh Aku Akan Mengeluarkannya Dengan Tulus Jadi Aku Akan Melihatmu Terlebih Dahulu Sulang Memutar Matanya Dan Berkata Dengan Tegas Itu Bagus Kalau Begitu Aku Akan Memberimu Beberapa Asal Usul Alam Semesta Asal Usul Alam Semesta Seratus Ribu Adalah Milikmu Sambil Berbicara Kaisar Siu Yuzhou Melemparkan Seratus Ribu Asal Usul Alam Semesta Kepada Sulang Segera Senyum Mengejek Muncul Di Hatinya Sulang Ada Di Tangannya Dan Akan Ada Kesempatan Untuk Membawa Kembali Asal Usul Kosmik Ini Di Masa Depan Dan Tindakan Arogan Dan Arogan Sulang Sebelumnya Dia Tidak Akan Pernah Lupa Dia Pasti Akan Membalas Dengan Keras Hanya Seratus Ribu Selanjutnya Mari Kita Tunjukkan Salinan Lain Dari Sembilan Tempat Taoisme Setelah Buku Ini Kita Tidak Akan Berdagan Sedikit Demi Sedikit Lagi Cepat Dan Selesaikan Semua Transaksi Secara Langsung Sulang Melirik Sudut Mulutnya Dan Segera Membuang Slip Giok Teknik Lainnya Tersentak Kaisar Siu Yuzhou Meraih Slip Giok Teknik Latihan Dan Menyapu Pikiran Spiritualnya Orang Baik Ternyata Itu Adalah Teknik Khusus Yang Dapat Meningkatkan Peringkat Harta Karun Selama Anda Mempelajari Teknik Ini Anda Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Harta Karun Tingkat Tinggi Dan Kemudian Memurnikan Lebih Banyak Asal Usul Alam Semesta Teknik Ini Cukup Bagus Kaisar Siu Yuzhou Menyipitkan Matanya Diam Diam Dia Berkata Dalam Hatinya Itu Layak Untuk Warisan Level Kaisar Dosiu Ada Teknik Abadi Yang Istimewa Puas Bayar Saja Uangnya Kalau Kamu Puas Warisanku Di Sini Adalah Asal Usul Alam Semesta Yang Bernilai Puluhan Miliar Tapi Kurasa Kamu Pasti Tidak Punya Begitu Banyak Asal Usul Alam Semesta Dan Celah-Celah Itu Akan Diisi Dengan Harta Surga Materi Dan Bumi Sulang Menatap Kaisar Siu Yuzhou Dengan Senyum Di Bibirnya Haha Sesuai Dengan Keinginanku Saya Berlatih Setiap Hari Dan Sebenarnya Tidak Banyak Asal Usul Alam Semesta Dan Asal Usul Inti Alam Semesta Berikan Saja Tiga Juta Asal Usul Alam Semesta Lima Ratus Asal Usul Inti Alam Semesta Dan Beberapa Harta Surga Dan Bumi Kaisar Siu Yuzhou Terkekeh Melambaikan Tangannya Dan Melambaikan Asal Usul Kosmik Yang Tak Terhitung Jumlahnya Harta Surga Dan Bumi Muncul Seperti Air Mancur Sebenarnya Dia Sudah Menduga Bahwa Sulang Akan Menemukan Cara Untuk Melarikan Diri Dengan Sesuatu Namun Menurutnya Ada Blokade Suanyi Zougong Kecuali Itu Adalah Alam Abadi Dari Delapan Alam Semesta Tidak Ada Yang Bisa Melarikan Diri Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Literatur Tercepat Di Bawah Sistem Pelatihan Satu Klik Selain Itu Kaisar Siu Yuzhou Juga Memiliki Ide Untuk Segera Kembali Setelah Transaksi Bagaimanapun Sulang Hanyalah Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Menurutnya Itu Benar-Benar Ikan Domba Tanpa Perlawanan Setelah Transaksi Selesai Kaisar Siu Yuzu Akan Menemukan Cara Untuk Mengambil Kembali Asal Usul Alam Semesta Dan Inti Asal Usul Alam Semesta Dari Sulang Jika Sulang Menyelesaikan Transaksi Dia Akan Melarikan Diri Maka Kaisar Siu Yuzu Memiliki Lebih Banyak Alasan Untuk Melakukannya Hanya Saja Kaisar Siu Yuzu Tidak Tahu Dia Telah Kalah Sejak Awal Semua Pikirannya Adalah Delusi Saat Ini Saat Ini Harta Surga Material Dan Bumi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Serta 3 Juta Asal Usul Kosmik 500 Asal Usul Inti Kosmik Muncul Di Aula Utama Istana Suanyi Zou Hahaha Aku Hanya Suka Kamu Begitu Bodoh Oh Tidak Kamu Orang Yang Menyegarkan Sulang Menertawakan Harta Karun Di Bawah Tangannya Dan Bahkan Melewatkan Mulutnya Mendengar Ini Wajah Kaisar Siu Yuzu Tiba-Tiba Menjadi Hitam Dan Matanya Tiba-Tiba Menjadi Pembunuh Namun Dia Tidak Langsung Marah Ham Sulang Cepatlah Serahkan Semua Warisan Dan Jangan Mempermainkanku Apa Kau Tidak Takut Sakit Jika Kau Melanggar Perjanjian Aku Akan Membuatmu Terluka Sampai Alam Semesta Musnah Suara Kaisar Siu Yuzhou Dingin Hampir Membekukan Seluruh Istana Suanyi Zou Kaisar Siu Yuzhou Sejujurnya Aku Tidak Pernah Berpikir Untuk Mewariskannya Padamu Dua Latihan Yang Kuberikan Padamu Sebelumnya Hanyalah Hal-Hal Tingkat Rendah Dalam Penguasaanku Sekarang Terima Kasih Atas Asal Usul Alam Semesta Dan Harta Surga Dan Bumi Senyum Tipis Tersungging Di Sudut Mulut Sulang Dan Dia Mengepalkan Tinjunya Ke Arah Kaisar Siu Yuzhou Ham, Aku Sudah Menduga Kau Akan Memberiku Tangan Seperti Itu Jika Memang Begitu Maka Kau Siap Merasakan Rasa Sakit Dan Siksaan Yang Tak Ada Habisnya Ekspresi Kaisar Siu Yuzhou Sangat Dingin Ketika Kau Mengetahuinya Aku Akan Melepaskanmu Dia Menduga Bahwa Sulang Mungkin Akan Melakukan Ini Namun Ketika Adegan Ini Benar-Benar Terjadi Hatinya Masih Sangat Ketakutan Terlalu Sombong Terlalu Merajalela Orang Yang Hidup Dan Menantang Ini Saat Berikutnya Kaisar Siu Yuzhou Langsung Bertindak Dan Kekuatan Yang Mengerikan Turun Ke Klon Sulang Dia Akan Merobek Alam Semesta Kehidupan Sulang Dan Membawa Kembali Asal Usul Alam Semesta Dan Harta Surga Dan Bumi Terlebih Dahulu Menghadapi Kekuatan Tujuh Alam Semesta Kaisar Siu Yuzhou Klon Yang Dikendalikan Oleh Sulang Benar-Benar Tidak Memiliki Perlawanan Apapun Namun Tidak Menunggu Kaisar Siu Yuzhou Untuk Mencabik-cabiknya Alam Semesta Kehidupan Klon Sulang Terbuka Secara Otomatis Kaisar Siu Yuzhou Bingung Sejenak Lalu Menatap Alam Semesta Kehidupan Klon Sulang Tiba-Tiba Matanya Melotot Dan Dia Tercengang Karena Tidak Ada Apapun Di Alam Semesta Kehidupan Klon Sulang Itu Benar-Benar Kosong Apa? Bagaimana Mungkin Itu Benar-Benar Kosong? Kaisar Siu Yuzhou Menatap Alam Semesta Kehidupan Klon Sulang Yang Kosong Dengan Tidak Percaya Sama Sekali Tidak Dapat Mempercayai Matanya Dari Tingkat Woody Prajurit Telah Menciptakan Alam Semesta Kehidupan Pada Saat Alam Semesta Abadi Empat Alam Semesta Alam Semesta Kehidupan Telah Lama Hampir Sama Dengan Alam Semesta Tingkat Dasar Umum Masuk Akal Bahwa Harus Ada Benua Yang Luar Biasa Dan Sejumlah Besar Bintang Membentuk Alam Semesta Yang Lengkap Namun, Alam Semesta Kehidupan Klon Sulang Tidak Memiliki Apapun Ini Bertentangan Dengan Akal Sehat Mungkinkah Ini Adalah Alam Semesta Kehidupan Palsu? Apakah Anda Menyembunyikan Alam Semesta Kehidupan Yang Sebenarnya Di Tempat Lain? Huh, Prajurit Abadi Tidak Mungkin Tidak Ada Alam Semesta Kehidupan Dan Alam Semesta Dinding Kristal Selanjutnya, Aku Akan Mencarinya Perlahan-Lahan Ini Adalah Siksaan Kejam Pertama Untukmu Ketika Kaisar Siu Yuzu Merasa Ngeri Otaknya Mengarang Alasan Bahwa Alam Semesta Kehidupan Sulang Tidak Memiliki Benua Dan Planet Kehidupan Segera, Dia Akan Dengan Hati-Hati Menyelidiki Semua Sel Dinding Kristal Sulang Untuk Menemukan Keberadaan Sumber Daya Itu Siksa Sulang Omong-Omong Tapi Saat Ini Sialan Jangan Mencarinya Kemarilah Aku Hanya Membukanya Untukmu Sulang Tertawa Terbahak-bahak Dan Langsung Membuka Saluran Ruang Waktu Dari Semua Dunia Sel Dinding Kristal Lalu, Pikiran Ilahi Kaisar Siu Yuzu Langsung Melihat Melalui Semua Dunia Sel Dinding Kristal Sulang Lalu, Dia Bahkan Lebih Tercengang Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Silakan Kumpulkan Dalam Sekejap NovelHal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Tercepat Dalam Literatur Level Jutaan Instan Pertama-Tama Dunia Sel Dinding Kristal Di Tubuh Sulang Sebanyak 66.000 Ini Telah Mencapai Lebih Dari 8 Kali Lipat Dari Kaisar Yuzu Perlu Diketahui Bahwa Sulang Hanya Berada Di Empat Alam Abadi Dan Dia Memperbaiki Kaisar Yuzu Itu Sudah Abadi Untuk 7 Alam Semesta Sel Dinding Kristal Sulang Lebih Dari 8 Kali Lipat Darinya Ini Sungguh Fantastis Tidak Dapat Dipercaya Dan Mengerikan Yang Lebih Mengejutkan Adalah Dunia Dinding Kristal Ini Yang Lebih Dari 66.000 Gai Benar-Benar Kosong Prajurit Biasa Apalagi Alam Abadi Bahkan Kaisar Wu Yang Baru Saja Melewati Ambang Batas Pendirian Ada Banyak Makhluk Di Dunia Batin Tetapi Di Dunia Batin Sulang Apalagi Makhluk Tidak Ada Hantu Belum Lagi Planet Kehidupan Dan Benua Sama Sekali Tidak Ada Batu Yang Pecah Ini Bagaimana Ini Mungkin Bagaimana Mungkin Kamu Memiliki Begitu Banyak Dunia Dinding Kristal Bagaimana Mungkin Dunia Di Tubuhmu Sama Sekali Tidak Memiliki Planet Kehidupan Benua Kehidupan Agar Kaisar Abadi Menguasai Kekuatan Alam Semesta Ia Harus Menguasai Kekuatan Manusia Dan Ia Harus Mengolah Dunia Kehidupan Di Dalam Tubuhnya Kau Bagaimana Tepatnya Kau Mengolahnya Bagaimana Mungkin Alam Semesta Kehidupan Dan Dunia Dinding Kristal Benar-Benar Kosong Juga Dimana Kau Meletakkan Asal-Usul Alam Semesta Dan Harta Surga Dan Bumi Petik 2 Titik 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 Petik 2 Kaisar Si Uyuzu Merasa Ngeri Dan Berseru Tak Percaya Semua Yang Dilihat Senian Berada Di Luar Imajinasinya Jangan Terlalu Cerewet Oke Siapapun Yang Sedikit Berpengetahuan Tidak Akan Pernah Sepertimu Memanggil Kesana Seperti Rusaroe Yang Konyol Sebenarnya Alasan Mengapa Aku Membiarkanmu Melihat Dengan Jelas Adalah Untuk Membuatmu Mengerti Bahwa Alam Semestamu Dan Harta Surga Dan Bumi Aku Menertawakannya Sudut Mulut Sulang Menguraikan Keceriaan Yang Kuat Ia Telah Memindahkan Barang-Barang Itu Ke Tempat Penyimpanan Sejak Lama Dan Kaisar Jadezo Mencarinya Untuk Memastikan Tidak Ada Rambut Sama Sekali Kau Dasar Bajingan Aku Harus Mencari Tahu Rahasiamu Aku Akan Mendapatkan Semua Warisanmu Dan Sumber Dayaku Pasti Akan Ditemukan Darimu Kaisar Si Uyuzu Sangat Marah Hingga Hidungnya Hampir Bengkok Namun Meskipun Dia Ditipu Dia Masih Berpikir Bahwa Sulang Tidak Dapat Lepas Dari Tangannya Dalam Waktu Yang Lama Apa Yang Dia Perbaiki Kaisar Yuzu Punya Waktu Untuk Menyiksa Sulang Dan Merebut Warisan Tetapi Pada Saat Ini Kaisar Si Uyuzu Selanjutnya Aku Akan Kembali Dulu Jangan Terlalu Sedih Aku Akan Kembali Untuk Mencarimu Senyum Muncul Di Wajah Sulang Dan Dia Segera Membatalkan Kemiringan Yang Sempurna Dan Memulihkan Klon Lalu Dalam Sekejap Avatar Sulang Di Istana Suanyi Zou Menghilang Begitu Saja Hanya Menyisakan Meja Dengan Kulit Dan Biji Melon Yang Berantakan Petik 2 Titik 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 Tanda Seru Tanda Seru Tanda Seru Petik 2 Dimana Orang Itu Orang-orang Melarikan Diri Bagaimana Mungkin Bagaimana Ini Mungkin Suanyi Zou Gongku Telah Menyegel Waktu Dan Ruang Bagaimana Dia Bisa Lari Dariku Di Alam Abadi Dari Empat Alam Semesta Petik 2 Titik 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 Petik 2 Kaisar Siu Yuzu Lamban Di Tempat Membuka Mulutnya Lebar-Lebar Dan Hanya Beberapa Detik Kemudian Dia Mengeluarkan Raungan Yang Mengerikan Gemuruh Seluruh Suanyi Zou Gong Tiba-Tiba Meledak Oleh Auranya Yang Mengerikan Terkoyak Apa Yang Terjadi Bagaimana Suanyi Zou Gong Bisa Tiba-Tiba Meledak Yang Mulia Siu Yuzu Meraung Dia Bagaimana Dia Bisa Membuat Api Sebesar Itu Berada Di Luar Istana Suanyi Zou Kaisar Siu Lang Su Yang Sedang Dalam Suasana Hati Yang Sangat Tidak Menyenangkan Terkejut Oleh Ledakan Yang Tiba-Tiba Itu Segera Setelah Itu Ada Gelombang Badai Yang Tak Berujung Di Dalam Hatinya Untuk Pertama Kalinya Dalam Ratusan Juta Tahun Dia Melihat Kaisar Siu Yuzu Begitu Marah Pada Saat Ini Siu Lang Segera Kerahkan Semua Kekuatan Dan Buru Su Lang Untukku Sebuah Suara Yang Sangat Dingin Muncul Di Hati Kaisar Siu Lang Su Apa Temukan Sulang Bukankah Sulang Apakah Dia Melarikan Diri Bagaimana Mungkin Bagaimana Ini Mungkin Bagaimana Mungkin Untuk Melarikan Diri Dari Empat Alam Abadi Di Sulang Petik 2 Titik 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 Petik 2 Kaisar Siu Lang Su Tercengang Tercengang Dan Tidak Bisa Mempercayai Telinganya Kejadian Yang Mengerikan Dia Dengan Cepat Menerima Perintah Dan Menanggapi Kaisar Siu Yuzu Jika Tidak Dia Tidak Ragu Bahwa Dia Akan Menjadi Samsak Tinju Kaisar Siu Yuzu Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Harap Kumpulkan Dalam Sekejap NovelHal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Tercepat Dalam Literatur Level Juta Instana Dapun Kaisar Siu Yuzu Itu Juga Merupakan Kesadaran Ilahi Yang Mengerikan Seketika Yang Mencakup Tahun Cahaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menurut Pendapatnya Sulang Dapat Berlari Keluar Dari Istana Suanyi Dan Dia Pasti Tidak Akan Jauh Namun Setelah Membuka Kesadaran Ilahi Kaisar Siu Yuzu Mengguncang Seluruh Tubuhnya Pupil Matanya Tiba-Tiba Menyusut Dan Dia Membeku Di Tempat Karena Dalam Kesadaran Ilahi Yang Mencakup Tahun Cahaya Yang Tak Terhitung Jumlahnya Tidak Ada Sosok Sulang Sama Sekali Jangan Dia Tidak Bisa Melarikan Diri Sejauh Itu Itu Pasti Disembunyikan Dengan Suatu Cara Bersembunyi Ya Itu Pasti Teknik Penyembunyian Leluhur Do Siu Hanya Dengan Cara Ini Aku Bisa Menyembunyikan Pikiran Spiritualku Huf, Sembunyi, Sembunyi, Gemetar Tunggu Aku Menangkapmu Kaisar Siu Yuzhou Menggertakkan Giginya Dan Mengeluarkan Geraman Seperti Binatang Buas Dari Tenggorokannya Pada Saat Yang Sama Dia Menggunakan Teknik Pelacakan Yang Kuat Ini Adalah Salah Satu Rahasia Warisan Kaisar Do Siu Itu Sangat Kuat Dan Bahkan Dapat Dilacak Di Seluruh Alam Semesta Di Mata Kaisar Siu Yuzhou Bahkan Jika Teknik Penyembunyian Sulang Berada Pada Level Yang Sama Dengan Teknik Rahasia Pelacakannya Sendiri Dia Tentu Tidak Bisa Bersembunyi Dari Penyelidikannya Sendiri Bagaimanapun, Kekuatan Kedua Belah Pihak Terlalu Jauh Dia Memperbaiki Kaisar Yuzhou Sebagai Yang Abadi Dari Tujuh Alam Semesta Dan Sulang Hanyalah Yang Abadi Dari Empat Alam Semesta Meskipun Semuanya Abadi Namun Perbedaan Antara Keduanya Seperti Valkiri Dan Manusia Biasa Tetapi, Ketika Teknik Rahasia Pelacakan Dikerahkan Kaisar Siu Yuzhou Tercengang Lagi Ap, Bagaimana Situasinya? Kenapa Tidak Ada Reaksi Sama Sekali? Kaisar Siu Yuzhou Menatap Api Di Tangannya Dengan Tidak Percaya Namun Melihat Api Itu Tidak Bergerak Seperti Keheningan Yang Mematikan Jelas, Teknik Rahasia Pelacakannya Tidak Berpengaruh Sama Sekali Dan Tidak Ada Jejak Sulang Sama Sekali Keadaan Ini Terjadi Entar Targetnya Jauh Lebih Kuat Dari Kekuatannya Sendiri Dan Dia Telah Menggunakan Teknik Penyembunyian Atau Harta Karun Tersembunyi Entar Tujuannya Sama Sekali Tidak Berada Di Alam Semesta Alami Saat Ini Dan Targetnya Tidak Menggunakan Jalur Ruang Dan Waktu Untuk Melarikan Diri Dan Meninggalkan Fluktuasi Ruang Dan Waktu Jika Tidak, Teknik Pelacakannya Pasti Dapat Mendeteksi Jejak Sulang Sulang Harus Melakukan Perjalanan Melalui Ruang Dan Waktu Untuk Meninggalkan Alam Semesta Doudu Tapi Sekarang Tidak Ada Fluktuasi Ruang Waktu Yang Terdeteksi Sama Sekali Dengan Kata Lain, Bajingan Kecil Ini Pasti Masih Ada Di Alam Semesta Doudu Tapi Dia Sudah Tersembunyi Memikirkan Hal Ini Kaisar Siu Yuzu Tercengang Sulang Yang Hanya Memiliki Empat Kosmos Disembunyikan Di Bawah Hidungnya Baik Itu Teknik Penyembunyian Atau Harta Karun Penyembunyian Benar-Benar Tidak Dapat Dipercaya Untuk Dapat Menghindari Penjelajahan Tujuh Alam Abadi Hanya Dengan Menggunakan Empat Alam Abadi Sialan Seberapa Canggih Teknik Penyembunyian Atau Harta Karun Penyembunyian Anjing Ini Untungnya, Pangkalan Perbaikan Lain-Lain Ini Tidak Tinggi Dan Itu Pasti Tidak Akan Dapat Mengaktifkan Metode Rahasia Atau Harta Karun Untuk Waktu Yang Lama Ketika Kekuatan Kosmiknya Abis Saat Itulah Dia Mengungkapkan Sosoknya Petik 2 Titik 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 Petik 2 Dalam Kengerian Kaisar Siu Yuzu Seringai Perlahan Muncul Benda Asing Hanyalah Benda Asing Tanpa Kekuatan Untuk Mendesak Itu Tidak Akan Berfungsi Sama Sekali Berikan Perintah Semua Yang Ada Di Wilayah Darurat Militer Hentikan Semua Formasi Teleportasi Buka Semua Formasi Penyegel Ruang Dan Waktu Di Perbatasan Waspadalah Terhadap Orang Mati Jika Ada Yang Berani Lewat Semua Ditangkap Petik 2 Titik 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 Petik 2 Kaisar Siu Yuzu Tergerak Hatinya Dan Perintahnya Pun Diteruskan Ia Ingin Melarang Wilayah Yang Dikuasainya Sehingga Sulang Tidak Bisa Pergi Ke Wilayah Faksi Siuning Selama Sulang Terperangkap Ia Bisa Menjadi Kura-Kura Dalam Guci Begitu Sulang Mengungkap Sosoknya Ia Pun Tertangkap Bahkan Jika Anda Melakukan Perjalanan Melintasi Ruang Dan Waktu Untuk Melarikan Diri Dari Alam Semesta Anda Tidak Dapat Lolos Dari Kejaran Teknik Pelacakan Efisiensi Prajurit Itu Sangat Mengerikan Hampir Seketika Seluruh Faksi Perbaikan Batu Giok Raksasa Yang Mengerikan Itu Beroperasi Penuh Sebagai Kekuatan Negara Abadi Yang Terpenting Adalah Tenaga Manusia Ada Banyak Makhluk Cerdas Di Setiap Dunia Batin Yang Perkasa Termasuk Kaisar Siuyu Zhou Mereka Semua Melepaskan Prajurit Yang Lebih Luar Biasa Di Dunia Batin Dan Bekerja Sama Dengan Tangan Faksi Siuning Sendiri Memegang Potret Sulang Dan Berburu Di Sekitar Batas Asli Antara Sekolah Siuyu Dan Sekolah Siuning Relatif Kabur Pada Saat Ini Karena Faksi Siuyu Meningkatkan Pasukannya Secara Agresif Kekuatan Supernatural Besar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berkumpul Di Perbatasan Membentuk Garis Depan Yang Jelas Jika Anda Menyukai Sistem Pelatihan Satu Kunci Harap Kumpulkan Dalam Sekejap Novelhal.com Sistem Pelatihan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Pembaruan Tercepat Dalam Literatur Level Juta Instan Kekuatan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Kekuatan N рав畫 Kisk Pembiliki Kecepatan Here Juta ise Kekuatan Satu Kunci Memiliki Kecepatan Kekuatan Satu Kunci Memiliki Kecepatan